Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Bahaya, skuad MU terganggu cekcok Rangnick dan Lingard. Ruang ganti MU sedang tidak harmonis. Situasi buruk ini dikarenakan perbedaan ucapan antara Ralf Rangnick selaku pelati dengan pemainnya Jess Lingard. Sudah bukan rahasia lagi kalau Lingard ingin meninggalkan MU sejak lama. Bursa transfer musim dingin bisa merealisasikan kepindahannya. Namun Red Devils menutup pintu keluar untuknya. Lingard mungkin bisa memberikan konstribusi penting dalam pertandingan tersebut. Dalam beberapa kesempatan, dia bisa mencetak gol yang krusial buat Manchester United. Namun Rangnick mengatakan kalau Lingard tak mau tampil. Dia meminta beberapa hari istirahat kepada saya dan klub. Hanya untuk menjernihkan pikiran dan dia akan kembali ke tim. Dugaan saya hari Senin depan. Kembali untuk berlatih lalu menjadi bagian dari skuad lagi. Namun perkataan Rangnick langsung dibantah tegas oleh Lingard. Dia mengaku tak pernah meminta hari libur kepada klub. Justru sebaliknya, klub dan Rangnick yang memintanya menepi untuk sementara. Klub menyarankan kepada saya untuk beristirahat karena alasan personal. Tapi isi kepala saya selalu jernih dan saya akan selalu menjadi sosok profesional saat dipanggil dan siap memberikan 100%. Tulis Lingard di akun Twitter. Rangnick kembali membantah perkataan Lingard setelah laga kontra Middlesbrough. Kami kekurangan satu pemain di dalam tim. Lalu kenapa saya membolehkan dia mengambil cuti 4 atau 5 hari? Saya ingin dia ada di dalam skuad. Kata Rangnick, klub utamanya yang sudah mendapatkan cap raksasa di jagad sepak bola sangat jarang mengumbar permasalahan internal ke depan publik seperti ini. Melansir The Mirror, kalau situasi ini membuat ruang ganti MU Kisro. Beberapa pemain disebut tidak merasa nyaman dengan perselisian antara pelatih dengan pemain yang diumbar ke hadapan publik. Ini membuat Rangnick terancam karena para pemain disebut siap memberontak di ruang ganti. Maaf MU, Ronald Araujo tidak dijual Manager Barcelona, Xavi Hernandez, baru-baru ini melepaskan peringatan kepada Manchester United. Dia menegaskan bahwa back Barcelona, Ronald Araujo, tidak akan dijual di musim panas nanti. Pemain timnas Uruguay itu dua musim terakhir sedang menelajir di Barcelona. Sang back mulai dipercaya menjadi pemain reguler di squad El Balograna. Penampilan apiknya menarik perhatian Manchester United. Sekitar merah tertarik untuk memboyong Araujo ke Old Trafford. Ini disebabkan MU butuh back tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Dan Araujo dinilai kandidat yang tepat untuk kebutuhan mereka. Xavi tahu bahwa Manchester United sedang mengincar Araujo, namun dia tidak tertarik untuk melepaskannya. Dia menyebut bahwa Barcelona sedang mengupayakan perpanjangan kontrak Araujo, agar sang back tidak berpaling ke klub lain. Perpanjangan kontrak Araujo adalah salah satu prioritas kami. Kami benar-benar ingin memperpanjang kontraknya sesegera mungkin. Ujaran Xavi yang dikutip Sports Mall. Xavi menyebut pihaknya tidak ragu untuk perpanjang kontrak Araujo. Dia menilai sang back adalah pemain yang krusial bagi timnya. Dia menyebut sang back punya konstribusi yang besar di timnya. Jadi dia agak berpisah dengannya. Araujo telah berkonstribusi besar bagi kami. Dia juga dinilai tinggi oleh klub ini dan juga di ruang ganti kami. Ujarnya menambahkan. Perusahaan Blockchain Sponsori MU Senilai Ratusan Milyar MU mengumumkan adanya kesepakatan sponsor dengan salah satu perusahaan blockchain, Tezos. Dikabarkan melalui laman mirror, total sponsor yang akan diterima MU nantinya sebesar 20 juta ponsterling atau sekitar 390 miliar rupiah per tahun. Kerjasama ini membuat MU menjadi salah satu klub sepak bola yang menerima sponsor mata uang kripto dalam jumlah yang fantastis. Mengingat Tezos masuk dalam jajaran perusahaan blockchain terpopuler dalam beberapa tahun belakangan. Sebagai tambahan, Tezos merupakan jenis blockchain yang terdesentralisasi dengan menghasilkan mata uang Ethereum. Dengan kesepakatan di antara keduanya, menandakan bahwa MU kini telah resmi bergabung ke dalam pasar kripto korensi, menyusul saingan Wolves dan Norwich yang belakangan diketahui telah mengadakan kerjasama dengan perusahaan blockchain terkemoga. Tren pasar kripto korensi di kalangan pesepak bola, dunia nampaknya juga tengah menjadi topik pembicaraan yang hangat. Diketahui, beberapa pemain seperti John Terry, Ray James, dan Tren Alexander Arnold telah berinvestasi di sektor non-fungible token atau NFT. Para fans dari klub MU berharap nantinya dengan investasi yang diberikan Tezos dapat memberikan pacuan serta perubahan positif bagi MU di lapangan. Hal ini lantaran dalam 5 tahun belakang, performa MU terlihat lasu. Meski performa MU nampak tak begitu maksimal, namun tercatat MU berhasil mendapatkan 446 juta porserling atau 8,7 triliun rupiah di sepanjang musim lalu. Manchester United ingin mengangkut Serge Gnabry Daftar belanja MU di musim panas nanti kian panjang. Terbaru, seter merah dilaporkan tertarik untuk memboyong winger Bayern München, Serge Gnabry. MU bakal belanja besar di musim panas nanti. Mereka ingin merombak skuad agar bisa jadi penantang gelar yang serius. Ada beberapa faktor yang coba dilihat MU. Salah satunya adalah ingin menambah amunisi di sektor sayap mereka. Sky Germany mengklaim bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka tertarik membajak Serge Gnabry dari Bayern München. Menurut laporan tersebut, MU sudah lama tertarik untuk merekrut Gnabry karena mereka terkesan dengan permainan sang winger. Tiga musim terakhir, Gnabry bersinar di lini serang Bayern München. Dia aktif mencetak banyak gol dan asis untuk The Bavaria. Melihat kemampuannya di atas rata-rata itu, MU jadi tertarik padanya. Karena si MU untuk merekrut Gnabry cukup terbuka lebar karena sang winger mungkin cabut di musim panas nanti. Kontrak Gnabry di Bayern München akan habis di tahun 2023. Sejauhnya negosiasi kontrak barunya dengan di Rotten masih buntuk. Jadi jika MU berani berikan gaji yang besar kepada sang winger, dia akan atusias untuk pindah ke Old Trafford. Musim ini Gnabry masih tokca bersama Bayern. Dia turun total 27 pertandingan di Rotten sejauh ini. Dari 27 penampilan itu, sang winger berhasil mengemas 12 gol dan 7 asis bagi The Bavaria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!